Pasokan listrik di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, belum semua penduduk mendapatkan aliran listrik, terutama bagi penduduk di kawasan pedalaman atau pedesaan-pedesaan yang ada di Jawa Barat, seperti wilayah Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sukabumi. Untuk membantu penduduk yang belum mendapatkan pasokan listrik tersebut, pemerintah Jawa Barat berencana akan membangun pembangkit listrik daerah di sekitar pedesaan-pedesaan yang belum teraliri listrik. Berdasarkan pengembangan rasio, diharapkan dari tahun ke tahun terus meningkat. Di dalam programnya, khusus untuk tahun 2014, pihaknya mentargetkan dari 81 hingga 83 persen, sedangkan untuk pada posisi bulan ini baru menempati 82 persen. Kemudian program pengembangan rasio tersebut diharapkan pada tahun 2018 mendatang, target tersebut bisa mencapai di atas 85 hingga 90 persen. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Sumarwan, untuk meningkatkan rasio tersebut, pihaknya akan menggunakan berbagai sumber potensi pembiayaan, baik dari anggaran pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBN Kabupaten, dan para pelaku usaha di bidang energi di Jawa Barat. Kita targetkan 81 sampai 23 persen yang diharapkan, dan posisi hari ini, posisi sampai bulan ini, mendekati angka 82 persen di Jawa Barat. Kemudian program pengembangan peningkatan rasio aplikasi, diharapkan pada tahun 2018, mungkin akhir di pemerintahan Pak Gubernur, itu bisa pada angka di atas 95 persen. Sementara itu, untuk tahun ini dianggarkan dari APBD baru mencapai 70 miliar rupiah, dan Gubernur pun berkomitmen untuk 4 tahun ke depan mendatang, diharapkan bisa meningkat lebih dari itu. Deden Setiawan, Bandung, Jawa Barat.